Kalau ngomong tentang retailers nih, Bil, sebenarnya kan kalau retailers itu kan yang selalu dipantau gitu, menganalis, dia mau buka berapa gerai gitu, atau SSSD-nya ya, sales per store. Same store sales growth, ya, same store sales growth, mana? Nah, semakin finansi, kan orang berpikir bagus tuh, oh tahun depan mau buka 30 gerai, tahun depan mau buka berapa, 100 gerai. Nah, sebenarnya menurut lo itu yang dilihat semakin banyak semakin bagus, atau ternyata itu jadi kayak blunder, kalau nggak laku, and then itu kan fixed cost. Gimana gitu kita menilainya nih sebagai investor, kalau mau masuk saham retailers? Ya, sebenarnya sih, lo harus ngeliatnya ini kayak, ya ini menurut gue good question sih, kalau emitter-retail itu kan seandainya ekspansinya juga ya, karena menurut dia kalau nggak expand, gimana caranya ningkatin, apa, sales-nya gitu kan, ekspansinya kayak gimana. Nah, cuma benar yang lo bilang tadi, kalau sampai ternyata ekspansi lo gagal, gitu ya, yang ada OPEX lo nambah, ya kan? Karena kan begitu lo buka, jok, OPEX langsung jalan. Sales belum tentu, langsung jalan kan, lo butuh dulu promosi, apa, segala macem gitu kan. Nah, so it's better sebenarnya memang lo kalau mau buka store, gue lebih prefer retailnya lagi hot, gitu, bisnisnya. Jangan bisnisnya itu yang menurut gue tuh lagi nggak begitu hot, terus lo ekspansinya gila-gila am, gitu kan, ya mungkin nggak cocok. Contoh nih, jok, kayak contoh, lo tau property lagi bullish banget, gitu kan? Namanya orang property lagi bullish, orang kan beli kebutuhan rumah tangga juga kan, jok? Kayak mungkin beli kursi, apa, segala macem, nah, kalau lo emiten sejenis misalnya ya, yang kayak itu tadi, lo ekspansi pada saat property lagi booming, cocok, jok. Karena kenapa? Property lagi booming, orang kan harus ngisi rumahnya kan, orang beli kursi, tempat lo, apa. Tapi kalau property-nya tuh lagi slow, gitu kan, dan lo overexpansi seperti itu, ya, ya susah, jok, kalau kayak begitu. Sama kayak dulu kan, zaman kayak era lagi booming itu, jok. Ya, karena kenapa? Orang lagi, orang dulu kan, kalau kita baca research, report, orang Indonesia ganti gadget tuh sering, gitu kan. Wah, berapa bulan sekali waktu itu ya, kalau nggak salah ya, 18 bulan sekali atau apa, pasti ganti gadget, gitu kan. Ini ya, beresat-at-at, kalau gue nggak salah ingat, gitu, gue ganti. Nah, terus ekonomi juga lagi strong, pas, lo untuk ekspansi yang, apa, retail-retail yang kayak begitu, kan. Nah, tapi balik lagi, gue bilang sama lo ya, sekarang gue lihat, apalagi sejak COVID atau apa, people punya interest di sport tuh very high, sih, gitu. Makanya, ya, gue sih, apa, termasuk yang ini ya, apa, suka sih, kalau yang di sport retailer, kayak misalnya Mapa, kayak gitu sih. Apalagi ya, result-nya membuktikan lah, jok, menurut gue, kayak gitu, kemarin Q3. Oke, ini tadi, gue bacain Abdur Rafik, kayaknya, ini butuh banget nih, insight tentang PT BA dan Adaro. Karena harganya anjok banget, tadi mungkin udah bahas tentang sektor batubaranya ya, cuman ini harganya juga similar nih, kebetulan sama-sama kembar, 37.40 harganya hari ini. Menurut lo, Bill, kalau yang udah punya, better hold dulu, nunggu agak, ini kan hari ini rebound nih, malam ini kan di pool, tunggu besok mungkin kalau ada swing turun baru collect, atau gimana menurut lo? Iya, menurut gue sebenernya, ya, balik tadi kan kita udah sempat bahas ya sebenernya ya, ini kan turun semua lebih karena ini jok ya, apa, harga call yang Newcastle, Rotterdam tuh turun terus, gitu kan. Nah, jadi orang lebih takut soal itu, takutnya kan callnya apa, orang suka bilang sekarang, oh call sunset, ya kan, call sudah sunset, beneran kali ini, apa, segala macem, kan. Nah, tapi kalau lo lihat, sebenernya, dari segi resultnya company-nya sendiri, contoh terutama Adaro ya, itu menurut gue very, very good loh. Lo tanya sama bapak, beberapa analis gitu kan, hari ini semua gue baca, komennya semua upbeat, semua, above, above consensus mereka semua. Nah, tapi kan, namanya juga market kan is always future sih jok ya, move based on kira-kira future expectation kayak gimana. Mereka lihat call turun seminggu, dua minggu terakhir ini kan, lama-lama takut juga jok, liatnya gitu kan, dan Newcastle sama Rotterdam itu turun. Tapi ya, gue sih selalu ngeliat ini ya, call Indonesia juga gitu, call Indonesia so far masih strong ya, IC4 gitu kan, call-callnya masih strong semua gitu ya. Cuma ya memang, jangan sampai Newcastle sama Rotterdam ini turun terus juga jok, lama-lama ya, IC bisa keseret juga gitu kan. Tapi so far, dari kuartal 4 awal September, Oktober ini, IC4 tuh trendnya tuh lagi kenceng loh, jadi harusnya ini bisa reflect ke Q4 punya result nanti gitu. Terus dividennya gede juga dong, ada harus sih kayaknya dividen tahun ini bisa gede lagi nih kayaknya, kalau ngeliat. Soalnya kan, ya, lu baca statementnya, apa, head of IR-nya atau apa ya, dia sih mengantisipasi kemungkinan dividen tahun ini lebih tinggi ya. Tapi mereka juga mau simpan cash juga untuk, kan mereka harus invest di renewable kan, tuh. Oke, jadi ya gitu ya, sebenarnya masih ada buffer beberapa untuk dia bisa rebound, Kalau cepat kayak gini sih, harusnya teknik rebondnya juga lumayan cepat sih ya, nanti ya. So far, malam ini sih, call-callnya di luar sih udah rebound ya, call yang di Rotterdam gitu. Oke, temen-temen yang mau lihat chart, sebenarnya bisa langsung buka terima idea sih, di bagian stock analysis-nya. Kalau open chart, langsung kelihatan analysis-nya berapa, nah, ikutin patokannya dari situ ya. Nah, kalau gue liat, belum ada perkembangan ya, Bil, ya, kayaknya masih. Belum ada, karena tag di US, tag di US itu menurut gue masih, ini loh, pressure-nya masih kuat banget tag di US tuh. Saya, apa, itu tag-tagnya silih berganti, semua turun, Jok, itu, apa, earning-nya. Nah, malah menurut gue nih, salah satu, apa, gue bilang kartu yang lumayan, apa, kita tunggu nih, Jok. Hari ini tuh, kalau lu perhatiin, bursa China tuh very strong, hari ini ya. Karena kenapa, ada rumor bahwa China, abis Chinese New Year nanti bakal reopening, bener-bener, ekonominya. Karena ada, ya, mereka di China itu kan penyebaran rumornya juga kan, ini ya, circulate. Hari ini, ini gue bacain aja ya, ya, according to an unnamed government official, ya kan, reopening rumor is likely to be true. Because of growing social tension and fiscal difficulty, many lokal government have failed to contain the outbreak. Jadi, kelihatan punya bahwa ini, apa, abis Chinese New Year nanti, Chinese New Year tahun depan tuh kapan ya? Februari ya, Jok, ya apa, ke Januari ya? Gitu ya. Nah, pokoknya ya segituan lah gitu kan. Apa, ya, menurut gue kalau ini reopening, Jok, commodity bisa strong lagi. Wah, itu sih, blue oil, ya, blue coal, copper, apa segala macem, itu harusnya, apa, harganya bakal strong. Terutama gini ya, kalau lu yakin China bakal reopening, Jok, gue saranin mungkin overweight-nya ke metal, bukan ke energy lagi. Kalau berapa bulan ini kan kita, energy-nya strong, metal-nya weak, ya kan? Karena metal itu kan is always, apa, correlated-nya kan ke economic growth, gitu ya. Tapi kalau energy kan karena supply and demand, Jok, gitu kan? Supply-nya di-cut, coal, apa-apa gimana, demand-stay, apalagi kan, ya namanya mau winter, Jok, ya kan? Apa segala macem, terbang. Nah, tapi ini kalau lu yakin, economic growth bakal mulai recover, apalagi China reopening, metal menurut gue. Jadi, metal over energy over the next six months, menurut gue, kalau yang benar ini ya reopening-nya. Berarti metal kan pilihannya, ya, Merdeka, ADMR. Ya, Merdeka, ADMR, apa, Antam, ya kan, Inco, yang kayak gitu-gitu, yang benar-benar direct metal player, gitu. Oke. Sampai gue lihat lagi. Kalau, 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 di-ti yang lain, CPO masih belum ada story-nya, Bil, kayaknya, ya? Waduh, itu sektor, as usual, Jok, gue nyerah kalau sama sektor yang gitu, ya kan? Lu mungkin bisa tanya sama banyak fund manager juga, harusnya mereka sih, benar-benar ngap, sih, itu sama sektor yang satu itu, Jok. Sudah banyak, sudah banyak yang mencoba mencari cuan, ya kan? Tapi akhirnya tidak mendapat cuan. Oh, Chinese New Year, Januari itu, Bil, serta-tanya. Ya, berarti, ya, berarti Februari mungkin kalau gitu, target reopening-nya, gitu. Ya, we will see lah, soalnya udah dua tahun terakhir ini kita juga di PHP juga. Katanya abis China New Year, ya, opening, katanya, enggak, gitu kan? Tapi ya, kayaknya, di time run, rumohnya lumayan strong, nih, kali ini abis, abis, apa, Chinese New Year, ekonominya reopening. Oke, kemarin, harga wheat, sih, sebenarnya agak naik, ya. Tapi, Indoport ini, fine-fine aja, tuh. Apakah memang ini orang pilih yang defensif banget? Oh, hari ini agak, agak minus, sih, 22 persenan. Menurut lo gimana? Kalau untuk orang yang mencari aman, defensif, ya, maksudnya, is it, udah bagus, gitu, pilih ICBP, Indoport, hanya untuk mungkin sebagian portfolio, supaya hedging, gitu, kan, ada bantalan kalau market turun, portonya enggak terlalu turun, gitu. Ya, menurut gue, Jok, ya, lo mau defensif beneran, beli BCA, Jok. Lo mau bener-bener defensif. Bukan, bukan, apa, karena kalau sampai, apa, ICBP, Indoport, ya, itu memang defensif, sih. In terms of sector, yes, namanya sektor consumer, ya. Tapi menurut gue, the real defensive stock itu BCA, sih, sebenarnya. Market naik, dia naik, market turun, juga dia agak susah turun, Jok. Gitu, loh. Jadi, kalau gue sih selalu bilang, ya, jangan pernah takut sama ekonomi Indonesia selama BCA labanya enggak turun, Jok. Itu berarti belum resesi, menurut gue. Belum resesi beneran, ya, ibaratnya, kalau gue udah bilang, ya, gitu, ya, itu my personal barometer, lah, gitu. Kalau laba BCA turun dalam, nah, itu baru, deh, itu mungkin our economy in danger. Tapi kalau BCA masih bisa grow, apalagi ini kan big four, semua bank saya kan bagus-bagus semua result-nya. Kecuali BRI lah, masih penelahan terbatas, gitu, kan. Selama BCA masih bagus, Jok, ya, berarti ekonomi kita tuh, ya, paling apa bahasanya, ya, kena polisi tidur dikit doang, lah, gitu. Tapi enggak sampai resesi, sampai kayak gimana, gitu. Nah, sekalian tuh, ada yang nanya BRI, gimana? BRI kan mungkin segmennya lebih yang ke kur-nya, ya. Jadi, beda sama BNI atau mandiri yang lebih ke corporate loan. Kalau bisnis, ada yang melihat dua sisi. Ada yang melihat sebenarnya justru aman, karena ini kan murah, ya, maksudnya. I mean, size-nya kan, per tiket size-nya kecil-kecil, mungkin cuma berapa 20 juta, gitu, kan. Justru mereka kayak willing to pay, lah, kalau misalnya usaha mereka sebenarnya jalan. Tapi ada yang melihat juga justru karena usahanya kecil, lu gampang kena badai, jadi kayak kemungkinan nggak bayarnya malah tinggi. Nah, lu melihatnya gimana nih, khusus BRI? Ya, BRI sih result-nya masih ini, ya, masih limited review. Tapi harusnya result-nya juga lumayan strong, ya. Cuma balik lagi yang tadi gue bilang, ya, Jok, ya. Kalau lu pada semua pengen cari kayak defensive, apa ya defensive, tapi yang kalau market rebound, dia tuh kenceng break new high, gitu kan. Ya, gue seringin BCA, Jok. Kadang-kadang yang simpel gini, Jok. Gue tanya, Indover ICBP ada break all time high nggak? Berapa tahun terakhir, gitu kan. Malah bisa di bilang mereka udah berapa tahun sideways. BCA udah all time-nya berkali-kali, Jok. Gitu kan, selama berapa tahun terakhir, kan. Jadi maksudnya, if you want, apa, yang defensive stock tapi yang bisa naik pada saat market memang naik, ya BCA pilihannya, gitu, sebenarnya, gitu. Nah, terus sama ini kan kalau kita ngeliat, gue samanya udah baca apa, ya. Oh, ini kan katanya bakal keluar nih produk-produk fund di luar sana yang exclude China stock, nih, Jok. Jadi bisa jadi nanti akan ada flow-flow ke saham-saham ini, ya. Saham-saham di Indonesia, ya, termasuk salah satunya. Karena kan selama ini kan produk-produk ini kan diikuti, Jok. Emerging ada Cina, gitu kan. Nah, mungkin akan dibikin emerging-nya ini nggak ada Cina-nya, gitu. Nah, kalau kayak gini, ya, flow kita bisa lumayan, ya. Jadi harusnya sih kalau lu stay di blue chip sampai akhir tahun pun, menurutku harusnya sih oke, ya, gitu. Emerging non-Cina tuh berarti lebih ke Indonesia, Thailand, Malaysia, gitu-gitu, ya. Ya, mungkin India, India, gitu, Jok, ya. Apa, emerging market yang non-Cina pokoknya, gitu. Oke. Alright, sebelum kita mengakhiri, nih, ya. Apalagi menurut market besok tuh, oke, tadi ada, berarti kan GDP yang perlu diperhatiin, ya. Eh, sorry, the Fed, ya, yang di Amerika itu. Terus, kita perhatiin, nih, Bil. Untuk seminggu. Ya, untuk seminggu ke depan, ya. Yang menurut gua kita perhatiin aja, the Fed kayak gimana. Terus sama ini, kan di US punya mid-term, kan? Mid-term election-nya, gitu, kan? Nah, itu kayak gimana? Itu aja, sih. Menurut gua kalau short-term ini, yang lain, sih. Dan sama menurut gua pay attention juga. Gua, kayaknya rumor yang soal China reopening ini, bener-bener perlu di, ini, sih, diperhatiin, sih. Kalau sampai beneran, sih, wah, tahun depan, sih, bisa mengejutkan semua orang yang, semua orang pada bilang resesi-resesi. Tahun depan, kita bisa dapat upside surprise, loh. Justru kalau China tuh bener-bener full reopening, gitu. Supply chain improve, demand naik. Wah, itu, sih, will be very-very good, lah, gitu. Saham Piala Dunia jangan lupa, ya. Bener juga, sih. Kapan, sih, Piala Dunia? Dua mingguan lagi, ya? Dua setengah minggu lagi, ya, mungkin, ya. Ya, itu juga. Ya, bener juga, menarik juga, gitu. Oke. Ya, ya, oke. Kalau begitu, tadi maksudnya SMA, ya, saham Piala Dunia, ya. Oke, teman-teman. Nah, itu, mampu hati, nih, ya. Nanti kita besok, hopefully market-nya sepanjang minggu ini. nasi hijau, dan mudah-mudahan November tetap ditutup hijau, ya. Jangan merah, gitu, kan, ya. Oke, nanti pantau terus terima ideas untuk rekomendasi tiap harinya, ya. Langsung dilihat, nanti support resistannya. Oke, sampai jumpa lagi, teman-teman. Thank you, Bro Billy. Sampai jumpa. Thank you, Jok. Thank you, teman-teman. Bye. 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 Bye.